Kembali video oke bos, siap bos Ya itu dia, sekarang pertanyaannya adalah Apakah karena amanah dari almarhum papanya Nikita Willi menjadi galau Dan apakah hubungannya sama kekasih yang sekarang masih berlanjut atau tidak Tapi jangan dijawab dulu karena pasti penasaran banget Kita bahas dulu banyak sekali laki-laki yang hinggap di hatinya Nikita Karena paras kecantikannya, siapa saja Pertama kali percaya Ada salah satunya temen gue, serius Kita lihat dulu, looking to peace Siapa nih? Ini juga waktu itu pernah ketemu aku Masa sih? Siapa sih nih? Kita kenal udah terlalu lama kali ya Iya ini Nirwan Aditya, waktu itu masih kecil lah Aku pacaran sama dia, SMA Umur belasan kamu Kamu pertama kali pacaran umur berapa sih? 15 tahun Sekarang aku 15 tahun Kamu, hei, kamu tiba-tiba ingin lagu itu kamu kangen Hei Aku hanya melak-meluduk Hargai dong Di depan istri Ada rahasia yang lebih patah daripada itu Ini, bahas ini Ini dia selanjutnya Barat Abu Bolon Wah ini temen aku nih Barat nih Ini beda usia 11 tahun, berarti waktu pacaran umur berapa? Hah? Itu lihat ada fact-nya Dikasih mobil 3,4 miliar saat si Seventeen Emang bener? Enggak kan? Bener gak? Kok gitu? Enggak, aku enggak kan? Enggak Enggak Ini yang ngasih mobil mamaku Cuma karena pas lagi pacaran sama dia, jadinya kayak Dikira orang Oh, dikasih sama mama kamu Itu beda usianya 11 tahun 11 tahun Tapi lumayan loh pacaran 8 bulan Kamu tuh emang tipenya lebih suka yang lebih tua atau gimana? Gak, karena kan mama sama papanya kan jadi dia suka house belayan orang tua Ini kan bara orang tua Sebelas tahun Biji 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 my brother Iya 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 Pokoknya karena aku ngerasa, karena aku anak nomor pertama jadi kayak pengen someone yang bisa taking care gitu loh kayak Nah, yang kadang-kadang kalo perempuan lebih besar lebih cepat ya Pemain bola nih Diego Michel Berus yang 4 tahun, masa pacaran 2,5 tahun, wow fact, putus karena LDR, jadi siapa yang dimana, siapa dimana nih? Pacarannya tuh 3,5 tahun Oh lama juga Setahunnya jangan dihilangin dong Setahunnya hilangin dong Setahunnya hilangin Tapi Niki itu termasuk yang setia ya kalo pacaran lama-lama Lama, long time Gimana rasanya pacaran Lama-lama gagal Gak apa-apa Gak apa-apa Setelah pemain bola, langsung dia memiliki Wah Duran Valentino Emang pacarnya bener cuma 4 bulan Ini waktu, ini ada cerita nih Waktu aku mau nikah sama Gigi Barang Gitu udah nikah Oh iya, maaf ya Salah ya sayangnya Hah? Maksudnya kita udah nikah Oh yang diajakin nikah banyak kali bu Maksud gue, dengerin dulu sayang Maksudnya pas kita udah nikah, dia ketemu dia, dia mau nikah Enggak ini hoax Hoax Iya Kamu gak mau nikah sama dia? Enggak, kita bahkan gak pacaran, kita cuma deket Katanya kasih berlian di hari untang ini kita Oh, no Oh, no Oh, no Bohong, dia punya toko berlian Enggak Lu sales perhiasan apa? Kita cuma deket doang Cuma deket doang Ini bukan pacaran Duran Duran Tapi beda usiannya juga lumayan ya, 9 tahun Daudah, oh sorry, ponakan saya udah mulai gak nyaman nih Coba yang ganti Maaf, maaf, maaf Ganti-ganti Ponakan, ponakan Duran Lu Duren Duren Duda keren lu Lanjut, lanjut Lanjut Sudah gak ada lagi Oh, abis Ini siapa? Ada satu Ada satu yang memang Aku ingin tanyakan Apa? Aku kan gini Kita kan kemarin keliling-keliling Niki juga kan sama pasangan yang sekarang Tapi aku suka liat tau Aku suka liat Instagram kamu Sama Aku sebut nama gak apa-apa ya Iya Masi Indra Brotherku juga Indra Oh iya Indra kekasihnya Niki Aku gak tau nih Apakah masih kekasih atau enggak Tapi kan kenangannya keliling dunia bareng dan lain-lain Apakah ini Ucapan dari amanah ayah kamu membuat kamu sekarang bimbang Aku denger gosip kamu lagi renggang nih sama Indra Bukan gosip tadi baru pas lagi iklan aku kasih tau Ya kan aku pura-pura Niki biar semua aja Jadi kamu sudah putus Jadi 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 adalah Jadi kan karena amanah papa Amanah Aku tidak boleh pacaran Jadi emang sekarang aku tidak ada status Dengan siapapun Ini 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 Hey! Lambe lambe semuanya Lambe Lambe Ini eksklusif Ini Lampetamun pasti akan ambil besok Jadi lo bener kan? eh jangan gitu ya ponakan saya mulai gak nyaman jadi silahkan biar keluar dari ucapan menurut kamu nih jadi gimana? jadi kan seperti amanah papaku jadi tidak boleh pacaran jadi sekarang ini aku sedang tidak ada status dengan siapapun ya jadinya nanti kalau misalkan ada ketemu jodohnya langsung menikah aja jadi tidak mau ada status pacaran karena Niki ini adalah setelah papanya meninggal dia langsung merubah lihat alhamdulillah sekarang kan ada perubahannya dia ingin mendengarkan amanah almarhum ayahnya kalau ada yang memang serius langsung menikah amin kita doain berarti ya Niki oke tapi bagus lah tapi hanya disini aku akan panggirkan misterius ini dia Indra silahkan dua cinta dalam satu hati terpisah ini Indra ini Indra Brugman iya bentar 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 iya iya masa Indra sepatunya jebol begini ini kayaknya koboi junior ya bukan koboi junior ini ini kelvin jeremy kelvin jeremy nya adalah sahabatnya dari Nikita hai silahkan silahkan kelvin jeremy siapa yang gak tau papanya aja terkenal jadi ini tuh sahabatnya Niki tapi tadi dia panik tapi lu panik ya lu gak tau kan iya dong misalkannya Indra kan iya berhasil kita eh mari kita berhasil tapi tapi ini lebih surprise ini lebih surprise iya ini sahabat kalian kan sahabat ya janjian waktu itu mau makan gak jadi ya kamu lagi ngunya apaan sih permen biar wangi bukan kenapa dia makan permen dia udah nungguin dah jam 3 asal lo tau tapi tapi ini tuh katanya sahabatnya Niki udah tau belum kalau mereka putus Niki sama Indra putus enggak sih enggak ada yang tau baru ini eksklusif sayang ini baru banget iya lambet online bangun online bangun dong tapi katanya aku pikir si Niki tuh putus karena si Kelvin ini pernah di film adegan sama siapa emang ya iya iya kan cempol ya apa bisa nanti lu ada adegan cium tangan cium tangan dia kan ponakan saya harus saya jaga dan saya lindungi emang bener emang bener waktu itu pacar kamu bukan waktu itu iya waktu itu kan berarti pacar kamu semburu terus waktu itu kan sebenernya kayaknya pacarnya gak tau kan kalau ada adegan itu oh pacarnya gak tau ada adegan itu ayahnya gak tau ya pacarnya masih yang ini nih iya iya sama Indra sebelumnya kan terus pas premier film itu ketemu ketemu gua awkward banget gua takut ditabrak sama taksi kan hahahaha karena kan mas Indra itu salah satu inilah luar biasa bos taksi gua udah ngomong burung biru hahahaha makanya gua pake biru iya oh iya betul hahahaha tapi kan profesional adegan iya profesional ah profesional tapi kamu kalo adegan gitu cium ngomong gak sih yang pacar kakek gak ngomong ya hahahaha ini gak ngomong tapi ngomong lah ya waktu itu lupa waktu itu hah lupa alesan itu hahahaha tapi kalo menurut kamu nikki itu sosok sahabat seperti apa sih mungkin kalo banyak orang ngeliat tuh nikki kayak wah sosoknya dikagumi gitu ya glamour wah glamour segala macem tapi sebenernya dibalik semua itu ya nikki kayak kayak temen SMA gua aja sih kalo gua ngomong sama nikki itu kayak yaudah oh kalian dari SMA sendiri berteman SMA waktu SMA dari ASD gua juga udah tau nikki tapi nikki gak tau gua oh friendly match apaan friendly match tapi kalian berdua tuh sedeket apa sih emang temen yang sering curah curhatan kak atau apa gitu kalo aku kan curhatnya tempat tidur wooo asyik sama siapa sama kamu sama kamu hahahaha waa waa kamu itu juga kalau kalian gimana romantisa kalo ada kamera doang kalo dia gimana gimana kita sempet nikki kita sempet satu project gitu dan tentang di dunia musik gitu jadi aku banyak belajar dari Kelvin dan dari situ kita sering kayak ya ngobrol-ngobrol dan di project itu kita yang umurnya gak begitu jauh gitu kan iya sama Liandu iya sama Razia sama Razia sama Razia kasi Elvin mas kasi Elvin mas oh iya iya aku inget aku inget aku inget apa apa acting dimana iya actingnya dia bagus aku pernah liat beberapa film dia juga baru satu baru satu iya iya tapi aku tau itu film itu apa harry potter yang udah jadi harry potter hahahaha hahahaha bukan harry potter heeey harry potteran hahahaha harry potter dimana gitu jadi ini nikita willy dia terima kasih lo kamu disini mau membuka gitu cerita aku seneng banget kamu udah putus jadi yaudah kalo gitu besok kita audisi pacar nikita willy oke bukan audisi pacar audisi suami ya kalo abis aku masuk oke bos ini terus aku bisa dapet jodoh berarti kalian berdua akan mendapatkan rumah gini waaaaaah waaaaaah sayang aku mau nanya apa ya engga aku pernah baca katanya nikita kalo cari pasangan pengennya yang kayak Calvin bener emang bener iya nih nih liat liat iya aja ayo eh bang hulu iya nih iya iya oke dia lame 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 oke bos kakak covid jadi begini aja hahahaha bisa mau iya aja itu udah pembukaan itu udah pembukaan itu udah muka dimah cinta hahahaha beda kepercayaan saya yakin nikki yang gak yakin hahahaha tapi kalo lu pengen yang kayak nikita willy gua mengagumi nikita willy tapi kalo so far sih sekarang udah pacarannya udah 6 tahun sama yang sekarang oh gitu oh lu punya pacar udah punya tapi belum ada janur yellow kan hahahaha lu baru 6 tahun ini 3,5 tahun lu janur yellow kalo Calvin pacarnya emang harus kayak gini juga nih liat kayak gimana ini liat nih oh iya kayak gitu kan man aduh aku lupa mantan disiapa sih mantan disiapa ya mantan disiapa ya aku hahahaha mantan aku hello jadi kamu pengen kaya rafi amat hah kaya rafi amat ya kan itu kan maksudnya impikan wajah aja tapi kenapa aku gak ada di gua gak pernah baca ya kok gak ada di artikel-artikel aku pengen mengimpikan punya pacar seperti Vicky Prasetyo hahahaha enggak dong tapi ini kan salah satu tujuan dan keinginan seseorang tapi kalo saran aku Kel 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 kayak aku KELvin biasanya cinta itu yang kalo diliat hanya karena faktor mata atau physically itu tidak akan abadi kenapa tapi kalo kenyamanan yang kau berikan berawal dari sebuah pertemanan kita akan tau baik dan buruk kita satu sama lainnya pertanyaan gue lo pernah sama sahabatan terus pacaran sayang kita kan dari temen menjadi menikah kok masa lupa sih iya kan gak aku nanya Vicky lah gimana sih kamu udah tau etika sopan santun gak pernah gak kalo orang lagi nanya jangan dipotong pernah gak kenapa pernah gak dari sahabatan terus jadi pacaran gitu pernah awalnya emang strateginya temenan dulu bu sama saya itu gak bisa jadi pacar ujungnya panjang Ujung-ujungnya lu ujungnya panjang gak enggak denger dulu enggak juga kan denger nih mungkin gak nih ya jawabnya barengan ya iya atau tidak tunggu kode gua satu dua tiga baru 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 jawab ya mungkin gak iya atau tidak emang lu udah punya pacar sekarang mungkin gak kalo memang jodoh kalian bisa bersatu satu dua tiga tidak tiga lu nunggu dia dulu ya tidak tidak enggak tidak gitu karena memang gitu udah cocok banget temenan terus juga kan udah tau ceritanya ngejodohin ah jadi gak kenapa yang satu laki ini kayak gak percaya diri harusnya ngomong kalo misalkan satu misalkan ya anda kata misalkan tidak iya hari ini tidak ajarin gua biar percaya diri coba ya bertiga misalkan kalau lu ngapain ikutiku kalau kalau seandainya Vicky Kevin dan Nikita Willy kalian kenapa bertiga ya gak bisa bertiga ya jadi lu aja Vicky dan Nikita Willy kalau kalian jodoh apakah itu masih mungkin manusia mengwakili dia ya atau mungkir atau tidak satu dua tiga tidak tidak pernah ada yang bisa tahu tidak tidak pernah ada yang bisa tahu takdir Allah manusia makhluk lemah kita bisa bernegotisasi atas nasib dan takdir apa yang disuguhkan Tuhan yes tidak pernah bisa kalau hari ini tidak esok lusa dan akan datang pelan-pelan tidak akan menjadi iya yes go go oke oke amel 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 karena semuanya itu keputusan Allah SWT amin amin selain satu ini kita akan kembali lagi ntar ini udah kemana sih acara kita ini tetap ya oke bos siap